Dua kelompok massa aksi unjuk rasa di Tasik Malaya terlibat kericuhan dan nyaris pentrok. Kedua kubu pengunjuk rasa diduga tersulut emosi saat sama-sama berorasi. Beruntung petugas bergerak cepat meredam kedua kelompok massa yang menggelar aksi demo terkait pembakaran bendera yang terjadi di Karut. Kericuhan terjadi setelah dua kelompok massa aksi dari Almuntas dan pemuda NU menggelar aksi secara bersamaan dan dalam jarak hanya sekitar 500 meter. Diduga kedua kubu tersulut emosi saat berorasi terkait pembakaran bendera yang terjadi di Karut. Sempat terjadi aksi saling kejar antara dua kelompok massa. Beruntung petugas polisian langsung tanggap dan meredam emosi kedua belah pihak. Pada dasarnya kegiatan aksi ini adalah diperbolehkan selama tidak melanggar hukum dan bisa berjalan dengan aman dan ketip dan tetap memberikan pemberitahuan sehingga kita bisa mengawal keamanan dalam pelaksanannya. Tapi aman ya kan? Alhamdulillah aman. Tidak ada kota Tasik Melayah mudah-mudahan seluruh umat muslim khususnya dan warga Tasik Melayah bersama dengan para tokoh ulama sudah berkomitmen dengan pemerintah kota untuk sama-sama menjaga kota Tasik tetap aman dan Indonesia. Sebelumnya aksi unjuk rasa berjalan lancar. Ribuan massa al-Mumtas melakukan aksi long march mengecam pembakaran bendera di Karut. Sementara massa pemuda dan santri NU menyuarakan kuas padaan terhadap organisasi terlarang di Indonesia. Ogi Fatouzaman, Tasik Melayah.